selamat menikmati selamat menikmati bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum sendiri. Nah, maka pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditindakkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga orang-orang cabang-cabang ilmu hukum lainnya Nah, selanjutnya disini ada pengertian dari segi ilmu hukum menurut beberapa pakar hukum. Yang pertama ini adalah dari Cross. Dia berpendapat bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Nah, yang kedua ini ada dari Kikurzon ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Kesimpulannya ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya ilmu hukum sebagai ilmu kaida ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Selanjutnya kita masuk ke dalam bab dua yang berisi tentang sejarah singkat pengantar ilmu hukum Nah, pengantar ilmu hukum ini berasal dari bahasa Belanda istilah ini dipakai pada tahun 1920 di Indonesia juga sudah terkenal istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Redgehog School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta Nah, istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gajah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 tetapi pada tahun 1942 istilah tersebut dari sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia Selanjutnya kita masuk ke dalam bab tiga yang berisi tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum Nah, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum itu yang pertama memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum Nah, yang kedua berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum Yang ketiga ini adalah memperkenalkan ilmu hukum itu sendiri apa Nah, yang keempat itu tanpa memahami pengantar ilmu hukum serta tuntas tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum Nah, yang terakhir ini adalah mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengantar hukum pada tingkat persiapan Selanjutnya ada bag empat Bag empat ini berisi tentang kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya Nah, yang pertama itu ditinjau dari segi ilmu sosial Dari segi ilmu sosial pengantar ilmu hukum ini adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum Ilmu hukumnya termasuk ilmu sosial yang objeknya penyelidikan adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia Nah, maka dari itu pendudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Selanjutnya juga ditinjau dari segi disiplin hukum Yang pertama ini filsafat hukum ilmu yang mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum Yang kedua ada politik hukum Disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum Oke, kita bisa lanjut ke bab 5 Bab 5 ini berisi tentang metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum Nah, disini ada metodenya yang pertama itu pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan dimana saja Nah, tidak dibatasi dengan negara Maka pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh tidak hanya di Indonesia atau terpatok pada satu negara saja Yang kedua ini mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh F.D. Vuk pada tahun 1925 Selanjutnya ada melalui segi lain Belajar mengenal pengantar ilmu hukum berjalan secara dan kurang menarik karena yang dimicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik Nah, sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus Bab 5 ini juga berisi tentang persyaratan Persyaratan-persyaratan mengenai sebagai dosen dalam pengantar ilmu hukum Luasnya ruang lingkup pengantar ilmu hukum serta diperlukannya pendekatan-pendekatan secara khusus maka dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus Nah, menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi dalam dikunya pengantar ilmu hukum memberi penjelasan maka bagi seorang dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Yang pertama ini harus menguasai bahan-bahan baik keseluruhan pembahasan mata pelajaran pengantar ilmu hukum maupun pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum Yang kedua ada memahami syarat-syarat pedagogis Dan yang ketiga ini ada mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilampirkan pada Surat Nomor 112 Garing DPT Garing C Garing 111 Garing 73 menegaskan agar Yang pertama, pemberian pelajaran pengantar ilmu hukum jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum Yang kedua, untuk memperluas pandangan mahasiswa sewajarnya diperkenalkan pula disiplin hukum sebagai ilmu hukum Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 6 yang berisi tentang hakikat daripada pengantar ilmu hukum Dari uraian di atas terdapat hakikat-hakikat ilmu pengantar ilmu hukum yang dapat kita pelajari Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 7 yang berisi dari hakikat daripada pengantar ilmu hukum itu Nah, dari uraian yang sudah saya jelaskan tadi terdapat dengan singkat dapat dikatakan bahwa 1. Pengantar ilmu hukum itu merupakan suatu pelajaran mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum Nah, mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu Nah, yang kedua sebagai pelajaran mata pelajaran pengantar ilmu hukum memberikan dan memenangkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan masalah-masalahan di bidang hukum Selanjutnya, pengantar ilmu hukum juga memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri Pengantar ilmu hukum juga mempunyai cara pendekatan yang khusus yaitu dengan memberikan pandangan tentang hukum secara umum Dan yang ketakhir karena pengantar ilmu hukum ini merupakan mata pelajaran dasar maka bagi mereka yang ingin belajar ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu Tanpa penguasaan pengantar ilmu hukum maka mereka akan mengalami kesulitan dan kegagalan Baik, kita lanjut lagi masuk ke dalam bab 8 yang berisi tentang ruang lingkung pembahasan oleh pengantar ilmu hukum Nah, dari judul pengantar ilmu hukum sudah terlihat ya bahwa yang menjadi aspek pengantar ilmu hukum adalah ilmu hukum itu ruang lingkung batasan Nah, materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam beberapa bagian hukum sebagai objek ilmu hukum Objek ilmu hukum membandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya Di sini harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum Misalnya, pertama, apakah hukum itu? Yang kedua, apakah tujuan hukum itu? Yang ketiga, bagaimana hukum itu terbentuk? Yang keempat, apakah sumber-sumber hukum itu? Yang kelima, bagaimana sistem dan klasifikasinya? Itu kita harus pertanyakan di dalam pengantar ilmu hukum Nah, ilmu hukum sebagai norma hukum Hukum sebagai kaide hukum Kaide hukum dan kaide lainnya Itu terdapat di pengantar ilmu hukum Selanjutnya, ada ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan Terdapat ada subjek hukum Ada objek hukum Ada peristiwa hukum Ada perbuatan hukum Ada hubungan hukum Ada akibat hukum Dan ada masyarakat hukum Selanjutnya, ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Dibagi menjadi ada antropologi hukum Ada sosiologi hukum Ada sejarah hukum Ada psikologi hukum Dan juga ada perbandingan hukum Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 9 Yang berisi tentang pengertian tentang hukum pendahuluan Nah, sebenarnya para serjana telah lama mencari batasan tentang hukum Tetapi, belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam Berbeda-beda satu sama lain Dan tidak lengkap Maka masih tepatlah ucapan serjana hukum Belanda Immanuel Kant Yang pernah mengatakan Oke, kita masuk ke dalam bab 9 Oke, kita masuk ke dalam bab 9 Yang berisi tentang pengertian tentang hukum pendahuluan Nah, disini arti hukum dari etimologi segi Hukum, kata hukum berasal dari bahasa Arab Yang merupakan bentuk tunggal Nah, kata jamaknya adalah Alkas Yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Nah, selanjutnya di dalam pengetahuan Hukum yang tergantung pengertian bertalian erat Dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan Nah, rex ini berasal dari rektum Yang mempunyai arti bimbingan Atau tuntutan Atau pemerintahan bertalian dengan rektum Dikenal kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberitakan bimbingan atau pemerintah Nah, kata rex ini atau bimbingan atau pemerintah Selalu didukung oleh kewibawaan seseorang Yang membimbing, pemerintah harus mempunyai kewibawaan Nah, kewibawaan itu mempunyai hubungan erat dengan ketaatan Sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain Dengan demikian, perkataan ingatan pengertian itu dan hukum dari rex itu ditaati orang yang secara sukarela Jadi, dengan demikian pengakuan dapat diartikan hukum yang mempunyai dua hal yang penting Yaitu kewibawaan dan keadilan Nah, definisi hukum oleh berbagai pakar Yang pertama ada dari Prof. Dr. Bors Kalau di muka dikebutakan tentang arti hukum dari segi etimologi Maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat Nah, menurut Bors, hukum berarti total peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia Baik, kita lanjut ke dalam bab 9 Yang berisi tentang pengertian tentang hukum pendahuluan Nah, di dalam pengertian tentang hukum pendahuluan Misalnya ada beberapa arti hukum Yang pertama dari arti hukum dari etimologi segi Hukum, kata hukum berasal dari bahasa Arab Dan merupakan bentuk tunggal Nah, kata jamaknya adalah Al-Kas Yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Di dalam pengertian hukum yang terkandung pengertian bertalian erat Dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan Nah, selanjutnya dari definisi hukum oleh berbagai pakar Di sini ada dari Prof. Dr. Bors Kalau di muka dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi Maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat Menurut Bors Hukum berarti total peraturan bagi kekuasaan atau perbuatan manusia Di dalam masyarakat Yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat tata atau keadilan Nah, dapat dilihat ya dari definisi tersebut Dapat dijalankan sebagai berikut Hukum isyarat merupakan peraturan atau norma Petunjuk atau pedoman baru hidup yang wajib ditaati oleh manusia Dengan demikian, hukum bukan kebuasaan Belaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa Hukum mempunyai sanksi berupa ancaman dengan narangan terhadap si pelanggar Atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita Nah, menurut Prof. Dr. Van Kahn dalam bukunya yang terkenal Vicky dari negara Belanda ini Mendefinisikan hukum sebagai berikut Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlaku untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat Dapat disimpulkan ya dari definisi ini dapat menyatakan sebagai berikut Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu Atau beberapa peraturan hidup atau norma saja Nah, tapi hukum itu mengandung dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem Karena merupakan peraturan hidup Maka melaksanakan atau menaati norma atau peraturan tersebut Kewajiban dan keharusan bagi semua anggota masyarakat tanpa terkecuali Nah, perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia Disebabkan karena kepentingan kerap kali diancam Atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengemankan Dan bila perlu dengan paksa, paksaan dari negara Di samping penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara Dapat pula dengan janji rugi yang harus berasal dari pihak yang bertanggung jawab Dan bila mana perlu dengan menjual harta bendanya Selanjutnya ada hukum sebagai keputusan penguasa Nah, sebagai keputusan penguasa Hukum adalah peraturan-peraturan tertulis Seperti undang-undang dasar Undang-undang keputusan presiden Peraturan pemerintah Keputusan menteri Peraturan daerah Peraturan tersebut dibuat oleh pemanasan Dalam hal ini, badan legislatif misalnya undang-undang dibuat oleh presiden Bersama DPR, peraturan daerah tingkat 1 ODPRD bersama gubernur Keputusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa Karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi Atau perwujudan di dalam masyarakat Keputusan penguasa adalah Para penegak hukum Peraturan-peraturan tersebut merupakan tunjuk bagaimana orang harus hidup dalam bermasyarakat Nah, selanjutnya ada Hukum dalam arti petugas Nah, di sini yang asas hukum adalah para petugas penegak hukum Mereka terutama orang awam dalam istilahnya Apeldon Nah, melihat para petugas polisi, jaksa, hakim, dan sebagai hukum Karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut Yang memang menghukum orang-orang yang menangani Di sini hukum terlihat sebagai polisi Yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan Toganya yang mengadili perkara Selanjutnya hukum dalam sikap tindak Nah, sejak lahir sampai meninggal Manusia hidup dalam pengamalannya Di antara manusia yang lain Dalam kehidupan bermasyarakat itu Manusia saling membutuhkan Kebutuhan dapat sama, dapat lain Bahkan kadang-kadang berlawanan atau bertentangan Dengan kepentingan antara satu manusia dan manusia lainnya Hukum dalam arti gejala sosial Di sini ada filosof Yunani Aristoteles Yang menyatakan bahwa Manusia meninggal manusia hidup dalam pengamalannya Di antara manusia yang lain Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan Petunjuk hidup yang merupakan Hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat Atau dengan lain perkataan Hukum berarti sosial Selanjutnya ada hukum dalam arti disiplin Nah, suatu disiplin adalah Informasi mengenai penyakit Atau gejala tengah-tengah masyarakat Disiplin hukum termasuk ilmu hukum Politik hukum, dan filsafat hukum Yakni pertama Ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha Menyelah hukum dalam segala bentuk Dan manifestasinya Politik hukum ilmu hukum Yang mempelajari hukum Untuk mencapai tujuan hukum Yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu Nah, dalam hal ini merupakan Kegiatan-kegiatan mencari, memilih, dan menerakkan Nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan Selanjutnya ada filsafat hukum Adalah ilmu pengaturan hukum Yang mengkreasikan dan merenungkan Hakikat akan di dalam ilmu ini Dikembukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikuti hukum Kita lanjut ke dalam bab 10 Bab 10 ini berisi tentang hukum terdapat di mana saja Hukum terdapat di mana-mana Nah, satu Hukum terdapat di seluruh dunia Asal ada masyarakat, manusia Hukum itu ada di mana-mana Pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa Yang kedua Apel Doorn pernah menulis Rage is over the gateway Atau overall world and some living fund mensensis Yang artinya, hukum terdapat di seluruh dunia Di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat Nah, yang ketiga Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern Anggapan modern menolak anggapan kuno Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab Atau masyarakat primitif Tidak terdapat hukum Tidak dapat dibenarkan Sanusi menyebutkan bahwa Imasef dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum Halaman 27 Masih berpendapat bahwa Terdapatnya hukum hanya dalam masyarakat bangsa Yang sudah maju Yang keempat adalah Penelidikan para agni ilmu pengetahuan sosial hukum dan antropologi budaya modern Nah, menghasilkan bukti-bukti Di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum Yang kelima Ada pun anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan Karena aturan-aturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Yang masih primitif Dijumpai pula peraturan yang diperlakukan, dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakuannya Yang keenam ini Ada peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum Yang ketujuh ini Ada antropologi budaya Yang menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaida biasa Seperti kesusilaan, moral, dan agama Hanya perbedaannya dengan kaida-kaida lainnya Bahwa norma hukum menjadi norma yang terutama dipertahankan oleh suatu pemerintahan negara Nah yang kegelapan ini ada Apeldo memberi uraian yang panjang, lebar, dan cukup jelas tentang hubungan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada berbagai jenis kaida itu Nah sejauh-jauhnya dapat diartikan perbedaan-perbedaan tersebut secara bertahap soal tekanan atau titik berat Nah selanjutnya ini yang terakhir ada Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum Bantuan langsung di dalam masyarakat Atau melalui badan undang-undang Atau melalui pengadilan Contohnya Kamu tidak boleh membunuh Atau berzinah Kata kaida agama Kaida hukumnya terdapat dalam Komisi Hukum Pidana Pasal 338 Dan seterusnya 362 Dan seterusnya 184 Dan seterusnya Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 11 Yang berisi tentang peran dan fungsi hukum Peranan hukum dalam masyarakat Seperti kita ketahui Yang pertama Selama ada masyarakat baik Itu masyarakat kecil maupun besar Selalu diikuti oleh hukum Yang kedua Hukum terdapat di mana saja Atau di seluruh dunia Selama ada manusia bermasyarakat Hanya bentuk hukum itu yang berbeda-beda Tergantung pada tingkat peradabannya Yang ketiga Menurut Aristoteles Bahwa manusia adalah Zum politikon Yang artinya Makhluk sosial adalah Makhluk bermasyarakat Oleh karena itu Setiap anggotanya Masyarakatnya mempunyai hubungannya Mengimbulkan Hak dan kewajiban Antara satu dengan yang lain Yang keempat Setiap anggota masyarakat Tentu mempunyai hubungan kepentingan Nah setiap kepentingan berbeda-berbeda Yang membuat kericuan Dan saling berlawanan Disinilah hukum mempunyai Peranan yang penting Agar masyarakat dapat hidup aman Tentram, damai, adil, dan makmur Yang kelima Ada keadaan kehidupan manusia Atau bermasyarakat Masa kini sadar atau tidak Manusia sebagai anggota masyarakat Selalu melakukan perbuatan hukum Dan hubungan hukum Nah yang keenam Semua hubungan dan pergabungan sehari-hari Pasti berhubungan dengan hukum Atau hukum mempunyai peran yang penting Atas manusia bermasyarakat Contohnya Dengan keluarga, anak bersikap hormat Dan segan pada bapak dan umumnya Tanpa sadar melaksanakan Pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata Nah selanjutnya ini Ada fungsi hukum Fungsi hukum yang pertama Pendahuluan Maka hukum mempunyai fungsi Menertibkan dan mengatur Pergaulan dalam masyarakat Serta menyelesaikan Masalah-masalah yang timbul Nah fungsi-fungsi hukum itu Yang pertama ini Sebagai alat pengatur Tata tertib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma Yang merupakan petunjuk untuk kehidupan Hukum mempunyai sifat dan latak Mengatur tingkat laku manusia Serta mempunyai ciri Memerintah dan melarang Selanjutnya ada sebagai sarana Untuk mewujudkan keadilan sosial Lahir dan batin Nah hukum mempunyai ciri Memerintah dan melarang Hukum mempunyai sifat memaksa Hukum mempunyai daya Mengikat fisik dan psikologis Maka hukum dapat memberi Keadilan yang dapat menentukan Siapa yang bersalah dan siapa yang benar Selanjutnya ini ada sebagai Penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum Dapat digunakan Atau didaya gunakan untuk pembangunan Fungsi kritis hukum Dari Dr. Sujono Dirjosi Sworo Mengatakan bahwa Hukum mempunyai sifat Yaitu daya kerja hukum Tidak semata-mata melakukan pengawasan Pada aparatur Pemerintah saja Mainan aparatur penegak hukum Termasuk di dalamnya Syarat-syarat agar Pengusia hukum dapat terlaksana dengan baik itu Yaitu Dengan Memakai penegak hukum Disebut kemampuannya Untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik Baik Selanjutnya ada bab 12 Yang berisi tentang Tinjauan hukum Tinjauan hukum ini berisi tentang pendahuluan Tinjauan hukum itu Berarti kedamaian Keadilan Kefaedahan Kepastian hukum Dan sebagainya Semuanya ini menunjukkan Bahwa hukum itu merupakan Bijalah masyarakat Nah Pendapat berbagai alih Yang pertama ini adalah dari Mirjono Projo Dikoro Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum Tujuan hukum adalah Mengadakan keselamatan Bahagiaan Dan tata tertib dalam masyarakat Dalam setiap anggota masyarakat Mempunyai kepentingan yang beraneka raga Untuk memenuhi Keinginan-keinginan tersebut Hal ini yang mengakibatkan timbulnya Bentrokan Antara bermacam-macam Kepentingan masyarakat Dan harus dihindari Inilah yang dimaksud dari Tujuan hukum Selanjutnya Dari Profesor Subekti Dalam bukunya Dari dasar-dasar hukum Dan pengadilan Mengumumkan bahwa Hukum itu Mengabdi pada Satu sama lain Tetapi untuk mendapatkan Keseimbangan Antara ketentuan Keadilan tersebut Dengan ketertiban Atau kepastian hukum Nah yang selanjutnya Ini adalah dari Profesor Apel Delon Dia berpendapat bahwa Yang bukunya Menyatakan bahwa Tujuan hukum adalah Mengatur tata tertib Dalam masyarakat Secara damai Dan adil Selanjutnya dari Aristoteles Dalam bukunya Retirita Bahwa tujuan hukum Ialah Menghendaki Keadilan Semata-mata Dan isi daripada hukum Ditentukan oleh Kesadaran etis Mengenai apa yang Dikatakan Adil Dan apa yang Tidak adil Nah oleh karenanya Hukum harus membuat Apa yang dinamakan Algemene regos Atau peraturan Atau ketentuan Ketentuan umum Nah peraturan ini Diperlukan oleh Masyarakat ratur Demi kepentingan Kepastian hukum Meskipun pada suatu Waktu dapat menimbulkan Ketidak adilan Nah menurut Jeremy Bentan Dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation Bahwa hukum bertujuan Semata-mata Apa yang berfaedah Bagi orang banyak Dan bersifat umum Tanpa memperhatikan Soal keadilan Selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Algemene regos Atau peraturan-peraturan Umum Nah contohnya ini Dari Pasal 34 Hukum perdata Yang berbunyi Seorang wanita Tidak diperbolehkan Kawin lagi Selain setelah Waktu 300 hari Semenjak perkawinan Terakhir Dibibarkan Nah maksud dari Pasal 34 ini Yalah untuk Mencegah keraguan-raguan Mengenai Anaknya Nah Karena pasal 34 ini Merupakan ketentuan umum Yang menghendaki Kepastian hukum Maka kantor catatan Sitil dan pengadilan Tidak akan memberikan Dispensasi Untuk melangsungkan Pernikahan lagi Setelah perceraiannya Nah bunyi pasal 11 Yang dimaksud itu Adalah Ayat 1 Bagi seorang wanita Yang putus perkawinannya Beraku jangka Waktu ditunggu Ayat 2 Tenggang waktu yang Baik selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai Alheimenia Rehles Atau peraturan-peraturan hukum Seperti di pasal 34 Hukum perdana Yang berbunyi Seorang wanita Tidak diperbolehkan Kawin lagi Selain setelah Waktu 300 hari Semenjak perkawinan Terakhir Dibularkan Nah maksud dari pasal 34 Ini ialah Untuk menjaga Keraguan-raguan Mengenai Anak Karena pasal 34 Ini merupakan Kepentuan umum Yang menghendaki Kepastian hukum Maka kantor catatan Sipil dan pengadilan Tidak akan memberikan Dispensasi Untuk melangsungkan Pernikahan lagi Setelah perceraian Nah ketentuan pasal 34 Ini berasal dari BW Sekarang sudah tidak berlaku lagi Dan dihapus oleh pasal 11 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Muni pasal 11 Yang dimaksud itu Yang pertama Ayat 1 Bagi seorang wanita Yang putus perkawinannya Berlaku jangka Waktu tunggu Ayat 2 Tenggang waktu tunggu Tersebut Pada ayat 1 Akan diatur Dalam peraturan Pemerintah Lebih lanjut Sebagai pelaksana Pasal 11 tersebut Dikeluarkan Peraturan pelaksana Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Yang merupakan Bahwa Masa tunggu Bagi seorang jada Sebagai berikut Satu Apabila perkawinan putus Karena kematian Waktu tunggu Ditetapkan 130 hari Dan kedua Apabila perkawinan putus Karena perceraian Waktu tunggu Ditetapkan 90 hari Bagi yang datang bulan Atau Tidak datang bulan Selanjutnya Apabila perkawinan itu putus Sedangkan jada tersebut Dalam keadaan hamil Waktu tunggu Ditetapkan Sampai Melahirkan Nah sedangkan Ayat 2 Dan ayat 3 Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 Berbunyi Tidak ada Waktu tunggu Bagi janda Yang putus perkawinan Karena perceraian Sedang antara Janda tersebut Dan bekas Suanginya Belum pernah terjadi Kehidungan Kehidungan Kelangin Nah demikian Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 9 Garis 1975 Merupakan Langkah Untuk menciptakan Keadilan bagi masyarakat Dan hasil Perjuangan Emansipasi Wanita Indonesia Yang berjiwa Kari ini Nah Al-Hemene Rehles Yang harus ditaksirkan Hakim Teori etika Yang menyebutkan Bahwa Al-Hemene Rehles Dapat menimbulkan Ketidakadilan Akibat Al-Hemene Rehles Tersebut Pembuatan undang-undang Memberi kuasa Kepada hakim Untuk melakukan Penafsiran Apabila terjadi Suatu perkara Yang dibawa Ke pengadilan Tentang keadilan Nah Keadilan distributif Atau Justia Kumulatif Keadilan kumulatif Ialah suatu keadilan Yang diterima Oleh masing-masing Anggota Tanpa memperdulikan Jasa masing-masing Keadilan kumulatif Berperan pada Tukar-menukar Antara barang Yang ditukar Hendaknya sama Banyaknya Atau nilainya Selanjutnya Kita masuk Kedalam Bag 13 Yang berisi Tentang Hukum Ditaati Orang Karena hukum Itu bersifat Memaksa Nah Hal ini dapat Dipinjau Dari batasan-batasan Yang dikemukakan Oleh beberapa Sarjan hukum Seperti Yang pertama Ada Profesor Fankan Dia berpendapat Bahwa Hukum adalah Keseluruhan peraturan hidup Yang bersifat Memaksa Untuk Memelindungi Kepentingan manusia Di dalam masyarakat Selanjutnya Ada Profesor Bors Hukum Ialah Keseluruhan peraturan Bagi kelakuan Atau perbuatan Manusia Di dalam masyarakat Dan berpetujuan Untuk mendapatkan Tata Atau damai Dan keadilan Nah Faksan-faksan tersebut Di dalam hukum Rupa Sangsi hukuman Berikut contoh Yang dikemukakan Oleh Marhanis Pempertama ini Seorang tidak akan Membunuh Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidangan Siapa yang membunuh Diancam Dengan hukuman mati Atau penjara Selanjutnya Seorang nasabah Atau penerima kredit Akan membayar Pinjaman pokok Dan bunga Pada waktunya Karena bank Dapat menguasai Dengan minta jaminan Serta Menuntut ganti rugi Dan yang ketiga ini Ada beberapa teori Dan aliran Yang menyebabkan Mengapa hukum Ditaati orang Yang pertama ini Ada masbah hukum Alam Atau hukum Kodran Nah masbah hukum Alam adalah Suatu aliran Yang menelakah Hukum dengan Bertitik tolak Dari keadilan Yang mutlak Artinya bahwa Keadilan tidak boleh Diganggu Hukum alam juga Mempunyai sifat-sifat Yang artinya Hukum yang tidak Bergantung pada Manusia Berlaku kapan saja Dimana saja Bagi siapa saja Dan jelas Bagi semua manusia Tanpa ada Yang menjelaskannya Ada ajaran Mengenai hukum Kodrat Yang dikemukakan Yang pertama ini Ada ajaran Hukum alam Aristoteles Aristoteles ini Berpendapat bahwa Ada dua macam hukum Yang pertama ini Ada hukum yang berlaku Karena penetakan Pemuas sama Barat Yang kedua Hukum yang tidak Tergantung dari Pandangan manusia Macam hukum yang Kedua ini Adalah hukum alam Yaitu hukum yang Tidak tergantung Dari pandangan manusia Akan tetapi Berlaku untuk Semua manusia Kapan saja Dan dimanapun Dia berada Ajaran hukum Alam Menurut Thomas Aquino Nah Thomas Aquino Ini berpandangan Bahwa Hukum alam Itu ada Yaitu dalam Hukum abadi Yang merupakan Rasio Ketuhanan Atau Lex Atena Yang menguasai Seluruh dunia Sebagai dasar Atau landasan Bagi timbunnya Segala undang-undang Nah Hukum abadi Atau Lex Atena Ini Sendiri pada dasarnya Terdiri atas Hukum positif Tuhan Atau Lex Birna Atau Hukum alam Atau Lex Naturalis Bersumber pada Rasio Ketuhanan Disamping itu Hukum alam Terdapat pula Yang pertama Prinsip Piana Prima Merupakan Norma-norma Kehidupan Yang berlaku Secara fundamental Universal Dan mutlak Serta kekal Berlaku bagi Segala bangsa Dan masa Yang kedua Ada prinsip Sekundaria Merupakan Norma-norma Kehidupan Yang tidak fundamental Tidak universal Dan tidak mutlak Melainkan relatif Tergantung pada Manusianya Nah yang Selanjutnya ini Ajaran hukum alam Dari Rudolf Stamler Nah penirian Rudolf Stamler Didasari suatu Kenyataan Bahwa Adanya hukum Adalah untuk Memenuhi Kebutuhan manusia Dalam masyarakat lainnya Dan bahwa Tidak mungkin Hukum itu Misalnya dapat Memenuhi kebutuhan Masyarakat yang Berbeda-beda Namun Rudolf Ini berpendapat Bahwa mungkin Juga ditemukan Suatu hukum yang benar Yaitu Suatu hukum yang baik Dan adil Untuk suatu bangsa Tertentu Dan untuk Waktu tertentu Asal saja Dipahami benar-benar Mengenai Kebutuhan Masyarakat tertentu itu Nah Masyarakat dapat Dicatat Dengan syarat Yang pertama itu Ada Asal saling Menghormati Dalam masyarakat Ada turun Ambil bagian Atau Prinsipal Of Participation Nah Selanjutnya ada Masbah Sejarah Nah Musbah Musabah Sejarah Dipelopori oleh Friedrich Karpon Masbah ini Merupakan Reaksi terhadap Para pemuja Hukum alam Atau hukum kodrat Yang berpendapat Bahwa Hukum alam itu Bersifat rasionalistis Dan berlaku Bagi segala bangsa Untuk semua tempat Dan waktu Nah Hukum hidup Dalam kesadaran bangsa Maka hukum berpangkal Pada kesadaran bangsa Jadi hukum merupakan Suatu rangkaian kesatuan Yang tak terpisahkan Dengan sejarah bangsa Dan oleh karenanya Hukum itu Senantiasa berubah Menurut tempat Dan waktu Ada Disini teori Teokrasi Nah teori ini Menganggap bahwa Hukum itu Kemauan Tuhan Dan ser kekuatan hukum Dari teori ini Ialah kepercayaan Kepada Tuhan Tijauan tentang hukum Dikaitkan dengan Kepercayaan Dan agama Nah ada teori Kedawatkan rakyat Atau perjanjian masyarakat Nah pada zaman Renasens ini Bahwa dasar hukum itu Adalah akal Atau rasiun Nah manusia Hobes merupakan Orang pertama Dalam teori Perjanjian masyarakat Bagi Hobes Keadaan alamnya Sama sekali Bukan keadaan Yang aman Adil Dan makmur Dalam kepustakaan ilmu politik Dikenal dua macam Perjanjian masyarakat Yaitu yang pertama Ada perjanjian masyarakat Yang sebenarnya Perjanjian antara manusia-manusia Dan penguasa Yang diangkat dalam Faktum Unions Yang isinya bahwa Manusia-manusia itu Berjanji Untuk Menyerahkan hak-hak Memberikan hukum alam Kepada penguasa Serta berjanji Akam takat Yang kedua Perjanjian pemerintah Menurut John Locke Dalam faktum Subjections Tidak seluruh hak manusia Yang diserahkan kepada penguasa Tetapi hak-hak yang diberikan Oleh hukum alam Yang tetap melakat padanya Hak itu adalah Hak asasi manusia Yang terdiri dari Hak hidup Hak kemerdekaan Dan hak milik Yang harus dilindungi Selanjutnya ada Teori kedaulatan negara Teori ini Menentang teori Perjanjian masyarakat Hukum ditaati Oleh orang Karena negara Menghendakinya Harus Kelsen Mengejarkan Teori kedaulatan negara Ini menyebutkan Bahwa hukum adalah Will des tets Hukum adalah Kemaluan negara Ditaatinya Hukum oleh masyarakat Bukan karena negara Yang menghendaki Tetapi orang Merasa wajib Menaati Sebagai Perintah negara Wajib hukum Ialah keharusan Untuk mentaati Hidup Selanjutnya ini Ada Bag 14 Yang berisi tentang Kodifikasi Dan perkembangan Hukum Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum Adalah Pembukuan hukum Dalam suatu Himpunan undang-undang Dalam materinya sama Tujuan kodifikasi hukum Adalah Agar Mendapati suatu Kesatuan hukum Dan suatu Kepastian hukum Yang dianggap sebagai Suatu Kodifikasi nasional Yang pertama adalah Kode Sivil Perancis Atau Kode Napolin Dinamakan Kode Napolin Karena Napolin Yang memerintahkan Dan mengundangkan Undang-undang Perancis Sebagai undang-undang nasional Pemulaan Pada abad ke-18 Nah selanjutnya ini Sebelum adanya Undang-undang nasional tersebut Di Perancis Tidak ada Kesatuan hukum Dan kepastian hukum Karena di negara Perancis Yang dipergunakan Hukum adalah FAN Berlaku untuk Daerahnya Masing-masing Nah disini ada Pertanyaan yang timbul Mengapa Tunggu kodifikasi Hukum Nah untuk Mengatasi Tidak adanya Kepastian hukum Dan kesatuan hukum Di negara Perancis Maka Napolin Memperintahkan Kepada Portalis Agar disusun Undang-undang nasional Yang berlaku Untuk seluruh Negara Perancis Nah setelah Disetujui Rencangan undang-undang tersebut Yang terdiri dari 2000 pasal Misalkan Dan diundangkan Sebagai undang-undang nasional Perancis Yang berlaku Untuk di seluruh Negara Perancis Sejak itu Perancis terdapat Adanya kesatuan hukum Dan kepastian hukum Ketidak adanya kesatuan Dan kepastian hukum Terdapat pula Di negara-negara lain Seperti Amerika Dan Indonesia Sendiri Nah di Indonesia Sendiri ini Sebelum adanya Kodifikasi Atau hukum Yang berlaku Adalah Hukum Adat Selanjutnya Perkembangan Kodifikasi Hukum Dengan adanya Kode Sifil Atau Kodana Poen Timbulah Anggapan bahwa Yang pertama Seluruh Permasalahan hukum Sudah tertampung Dalam undang-undang Nasional Di luar undang-undang Tidak ada hukum Hakim Hanya melaksanakan Undang-undang Yang berlaku Di seluruh Negara Anggapan tersebut Merupakan Aliran Legisme Pendukung pada Aliran ini adalah Alif Piker Montesquieu Dan J. Roset Montesquieu Dengan trias Politikanya Memutuskan Pemerintahan Dalam tiga Kekuasaannya Yaitu Kekuasaan Membuat undang-undang Atau badan Legislatif Kekuasaan Perlaksanaan Undang-undang Atau badan Eksekutif Dan Kekuasaan Mengadili Pelanggar Undang-undang Atau badan Indikatif Ajaran Trias Politika Ini Mempunyai Pengaruh Terhadap Ketatanegaraan Dan Konstitusi Negara-negara Lain Yang Mengikuti Jijak Trias Politika Adalah Negara Amerika Serikat Setelah Amerika Serikat Memenangkan Perang Kemerdekannya Terhadap Inggris Maka Dibentuklah Undang-undang Dasar Amerika Serikat Pada Tanggal 1 Maret 1781 Nah Oleh Majelis Konstituat Yang Disahkan Pada Tanggal 70 September 1987 Selama 6 Tahun Di Sidang MK Orang-orang Perancis Memberikan Sumbangan Pemikiran Bahwa Badan-Badan Kenegaraan Terbagi Tiga Fungsi Badan Legislating Sebagai Kongres Badan Eksekutif Sebagai Dipendolongan Presiden Dan Badan Indikatif Oleh Para Hakim Dalam Badan Court Of Justice Nah Disamping Trias Politica Yang Diterapkan Oleh Montes Queen Ada Ali Picker Lain Yaitu Jane Jacqueline Dalam Mengembangkan Pendapatnya Yang memberikan Beberapa Ajaran Yalah Yang pertama Ada Kontrak Sosial Atau Perjanjian Masyarakat Bahwa Negara Terbentuk Karena Adanya Perjanjian Masyarakat Nah Muncul Pertanyaan Bagaimana Perkembangan Kodifikasi Indonesia Belanda Sebagai Penjajah Di Indonesia Pada Waktu Indonesia Memproklamasikan Kemerdekannya Pada 17 Agustus 1945 Maka PPKI Pada 18 Agustus 1945 Menetapkan Berlakunya Undang Undang Dasar Dengan Berlakunya Undang Dasar 1945 Ini Dan Tidak Ada Undang Undang Lainnya Sehingga Menimbulkan Kekosongan Hukum Yang Berarti Tidak Ada Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Tersebut Diadakan Hukum Peralihan Yang Berujuk Pasal 2 Aturan Peralihan Undang Dasar 1945 Yang Berbunyi Segala Badan Kenegaraan Dan Peraturan Yang Ada Masih Langsung Berlaku Selama Belum Diadakan Yang Baru Peraturan Peralihan Merupakan Hukum Transisi Dari Hukum Kolamial Yang Akan Berlaku Sampai Dengan Nada Penggantinya Bagaimana Perkembangan Kodifikasi Di Eropa Barat Seperti Yang Telah Terurai Di Muka Belgia Italia Ataupun Swiss Jerman Juga Mempergunakan Kode Civil Di Negara Eropa Barat Tersebut Terciptalah KUUH Perdata KUH Dagang Dan KUUH Pidarnya Sebagai Undang Undang Selanjutnya Ada Aliran Aliran Hukum Yang Timbul Kemudian Aliran Aliran Ini Menurut Paham Free Rides Atau Hukum Bebas Hukum Tumbuh Di Dalam Masyarakat Dan Diciptakan Oleh Masyarakat Berupa Kebiasaan Dalam Kehidupan Dan Hukum Alam Selanjutnya Paham Ini Berkembang Menjadi Dua Aliran Yaitu Pertama Ada Aliran Hukum Bebas Sosiologis Yang Berpendapat Bahwa Hukum Bebas Itu Kebiasaan Kebiasaan Masyarakat Dan Berkembang Secara Sosiologis Baik Kita Masuk Ke Bab 15 Mengenai Aliran Aliran Atau Praktik Hukum Nah Pendahuluan Aliran Legisme Nah Setelah Adanya Kodifikasi Di Negara Prancis Yang Menganggap Bahwa Kode Cifil Prancis Sudah Sempurna Serta Dapat Menampung Sudur Hukum Maka Timbulan Aliran Legisme Yang Berpendapat Bahwa Satu-satunya Sudur Hukum Adalah Undang Undang Bahwa Diluar Undang Undang Bukanlah Hukum Dalam Aliran Legisme Hakim Hanya Merupakan Sub Smod Outmat Dan Pemutusan Perkara Hanya Didasarkan Pada Undang Undang Saja Kekurangan Dari Aliran Legisme Adalah Berjalan Kurang Lebih 40-50 Tahun Ialah Permasalahan Permasalahan Hukum Yang Timbul Kemudian Tidak Dapat Dipecahkan Oleh Undang Yang Telah Dibentuk Aliran Frey Ini Merupakan Aliran Bebas Yang Hukumnya Tidak Hukumnya Ini Tidak Dibuat Oleh Legislatif Dan Menyatakan Bahwa Hukum Terdapat Diluar Undang Undang Berbeda Dengan Aliran Legisme Dimana Hukum Terkait Sekali Pada Undang Maka Hakim Dalam Frey Ini Bebas Menentukan Atau Menciptakan Hukum Dengan Melaksanakan Undang Undang Atau Tidak Tujuan Dari Frey Ini Adalah Memberikan Peradilan Sebaik Baiknya Dengan Cara Memberikan Kelebasan Kepada Hakim Tanpa Terikat Pada Undang Undang Tetapi Menghayati Tata Kehidupan Sehari Hari Selanjutnya Ada Membuktikan Bahwa Dalam Mudah Bidang Terdapat Kekurangan Dan Kekurangan Itu Perlu Dilengkapi Selanjutnya Ada Mengharapkan Agar Hakim Memutuskan Perkara Didasarkan Kepada Requis Atau Cita Keadilan Selanjutnya Ada Penemuan Hukum Dalam Perkembangan Lebih Lanjut Ada Pandangan Terhadap Hukum Terhadap Perubahan Karena Yang pertama Hukum Itu Harus Berdasarkan Asas Keadilan Masyarakat Yang Terus Berkembang Yang kedua Undang Undang Tidak Dapat Menyelesaikan Tiap Masalah Yang Timbul Melainkan Hanya Memberikan Pederman Umum Saja Yang ketiga Ini Ada Ternyata Pembuat Undang Undang Tidak Dapat Menyikuti Kecepatan Berat Masyarakat Atau Proses Perkembangan Sosial Sehingga Penyusunan Undang Undang Selalu Ketinggalan Menurut Aliran Rage Fending Hukum Terbentuk Pembentukan Undang Yang kedua Karena Administrasi Yaitu Tata Usaha Negara Yang ketiga Karena Rage Pra Atau Peradilan Yang keempat Karena Kebiasaan Atau Tradisi Yang sudah Mengingat Masyarakat Dan yang terakhir Karena Ilmu Bila Ditenjau Dari segi Aliran Legisme Dan Frey Maka Pertama Aliran Rage Fending Merupakan Aliran Antara Legisme Dan Frey Kedua Rage Kree Berpegang Pada Undang Undang Tetapi Tidak Seketat Seperti Aliran Legisme Tugas Hakim Dalam Rage Fending Adalah Menyelaraskan Undang Undang Dengan Keadaan Masyarakat Bila Perlu Menambah Undang Undang Disesuaikan Dengan Asas Keadilan Masyarakat Selanjutnya Ada Kebebasan Yang terikat Dan Terkait Keterikatan Yang bebas Dicerminkan Dalam Penaksiran Hukum Terdapat Mana Yang Penting Konkret Yang Tidak Terdapat Pada Undang Undang Bab 16 Terbentuknya Hukum Terbentuknya Hukum Bermulai Dari Kebiasaan Kewajiban Bersikap Tindak Yang Demikian Bisa Mendapatkan Saksi Bila Melaksanakan Yang Sudah Dibentukan Tersebut Yang Dinamakan Hukum Kebiasaan Dan Bila Hukum Kebiasaan Tersebut Menjadi Tradisi Turun Dan Dan Akhirnya Menjadi Adat Yang Dinamakan Hukum Adat Pembentukan Hukum Di Inggris Hukum Di Inggris Dasal Dari Kebiasaan Masyarakat Yang Dikembangkan Oleh Pengadilan Hukum Ini Dinamakan Hukum Kemonglau Dan Dibentuk Pada Tahun 166 Sewaktu Inggris Dijajah Oleh Bangsa Bangsa Normandy Dengan Rajanya Yaitu William The Femad Mengatur Masalah Peradilan Penguasa Hukum Tersebut Dinamakan Judge Of Lear Atau Intinerant Judge Atau Hakim Keliling Dan Tumbuh Yang Dikatakan Kemengel Di Inggris Inggris Juga Berlakukan Hukum Terbentuk Dari Undang Inggris Contoh Dari Hukum State Inggris Dalam Hukum Pidana Material Yang Pertama Itu Ada Offenses In Gis The Person Age 1861 Pembentukan Hukum Di Indonesia Hukum Indonesia Tunggu Dari Kebiasaan Masyarakat Yang Dikenal Dengan Hukum Adat Hukum Ini Terbatas Pada Hukum Perdata Bagi Golongan Warga Negara Asli Pandangan Legisme Frey Rage Kray Dan Rage Fending Pandangan Legisme Pandangan Legisme Berkembang Sampai Pertengahan Abad 19 Hukum Hanya Terbentuk Oleh Pendang Undangan Atau White Giving Legisme Menyatakan Bahwa Tidak Ada Hukum Yang Kedua Ada Pandangan Frey Pandangan Frey Rage Sampai Pada Abad 19 Sampai 20 Hukum Terbentuk Oleh Peradilan Bertitik Perat Pada Kegunaan Sosial Selanjutnya Ada Pandangan Dari Rage Fending Yang Dianud Dewasa Ini Hukum Yang Berasal Dari Pendang Undangan Dan Hukum Dari Peradilan Kedua Pandangan Tersebut Tidak Dapat Dipertahankan Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Bab 17 Yang Berisi Tentang Penafsiran Hukum Nah Ada Macam-macam Cara Untuk Menafsirkan Hukum Yang Pertama Ini Ada Cara Penafsiran Dalam Pengertian Subjektif Dan Objektif Dalam Pengertian Subjektif Apabila Ditafsirkan Seperti Yang Dikendaki Oleh Pembuat Undang-Undang Dalam Pengertian Objektif Maka Penafsirannya Ini Lepas Daripada Pendapat Pembuat Undang-Undang Dan Sesuai Dengan Adat Bahasa Sehari-hari Selanjutnya Dalam Pengertian Sempit Dan Luas Dalam Pengertian Sempit Yakni Apabila Dalil Yang Ditafsirkan Diberi Pengertian Yang Sangat Dibatasi Misalnya Mata Uang Pasal 1756 Undang-Undang Perdata Pengertiannya Hanya Uang Logam Saja Dan Barang Diartikan Binda Yang Dapat Dilihat Dan Dirabat Penafsiran Otentik Mengikat Ungin Doktrin Nair Atau Ilmiah Ialah Penafsiran Yang Dapat Dalam Buku-buku Dan Lain-lain Hasil Karya Para Alwi Hakim Tidak Terlibat Karena Penafsiran Ini Hanya Mempunyai Nilai Teoretis Hakim Penafsiran Yang Bersumber Dari Hakim Hanya Mengikat Pihak-pihak Yang Bersangkutan Dan Berlaku Bagi Kasus-kasus Tertentu Nah Metode Sejarah Yang Meliputi Penafsiran Sejarah Hukum Dan Penelaran Sejarah Pembuatan Undang-Undang Cara Penerapan Metode-metode Penafsiran Pembuat Undang-Undang Tidak Menetapkan Suatu Sistem Tertentu Yang Harus Dijadikan Pedoman Bagi Hakim Dalam Menafsirkan Undang-Undang Oleh Karenanya Hakim Bebas Dan Melakukan Penafsiran Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Bab 18 Yang Membahas Mengenai Pengisian Kekosongan Hukum Pembuat Undang-Undang Selalu Ketinggalan Dengan Kejadian-kejadian Sosial Yang Timbul Kemudian Di Dalam Masyarakat Maka Hakim Sering Menambah Undang-Undang Itu Jika Hakim Menambah Peraturan Perundang-Undangan Berarti Bahwa Hakim Mengisi Kekosongan Dalam Sistem Hukum Formial Dari Tala Hukum Yang Berlaku Pengisian Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Oleh Hakim Baru Dapat Diterima Dalam Bagian Kedua Abad Ke 19 Oleh Karenanya Dalam Hukum Yang Ketinggalan Itu Terdapat Banyak Kekosongan Di Sistem Hukum Yang Terpaksa Harus Diisi Oleh Hakim Asalkan Pengisian Atau Penambahan Itu Tidak Membawa Perubahan Prinsipal Sistem Hukum Yang Berlaku Bahwa Hukum Merupakan Tempat Terbuka Tersebut Terdapat Dimengertikan Hukum Sifat Dari Pengertian Pasal 1546 Undang-Undang Perdata Itu Kalau Dua Orang Perjanjian Jual Beli Yang Diatur Dalam Pasal 1451 Sampai Pasal 1540 Undang-Undang Perdata Dapat Dipergunakan Dalam Perjanjian Itu Ketentuan Tentang Kedudukan Seseorang Yang Dibawa Pengampunan Diambil Pula Dari Ketentuan Mengenai Perwakilan Seperti Yang Diregaskan Oleh Pasal 452 Ayat 3 Undang-Undang Perdata Selanjutnya Kita Masuk Ke Dalam Bab 19 Disini Masuk Ke Sumber Sumber Hukum Arti Tentang Sumber Hukum Ini Sumber Hukum Adalah Segala Sesuatu Yang Menimbulkan Aturan Aturan Yang Mengingkat Dan Memaksa Sehingga Apabila Aturan Aturan Itu Dilanggar Ya Akan Menimbulkan Saksi Yang Tegas Dan Nyata Bagi Tanggarnya Sebagai Atas Hukum Sebagai Sesuatu Yang Merupakan Permanakan Hukum Misalnya Kendak Tuhan Akal Manusia Jiwa Bangsa Dan Sebagainya Yang Selanjutnya Ini Ada Pendapat Berbagai Pakar Hukum Nah Mengenai Macam-macam Sumber Hukum Sujidno Menyebutkan Satu Algram Membagi Sumber Hukum Dan Sumber Hukum Dan Sumber Hukum Formel Sumber Hukum Material Tempat Dari Mana Hukum Material Sumber Hukum Material Ini Merupakan Faktor Yang Membantu Pembentukan Hukum Misalnya Hubungan Sosial Hubungan Kekuatan Politik Situasi Sosial Ekonomi Tradisi Atau Pandangan Keagamaan Kesesilaan Hasil Penelitian Ilmiah Atau Kriminologis Lalu Lintas Perkembangan Internasional Keadaan Biografis Ini Semuanya Merupakan Objek Studi Dari Penting Bagi Sosiologi Itu Diambil Selanjutnya Ada Undang Undang Pendahuluan Undang Undang Merupakan Sumber Hukum Formel Banyak Orang Dan Yang Termasuk Ini Tidak Mengerti Perbedaan Antara Undang Undang Dan Hukum Mereka Menganggap Undang Undang Ini Dikeluarkan Oleh Pemerintah Hukum Dan Oleh Karenanya Perlu Diadakan Pembahas Selanjut Tentang Undang Undang Yang Dimaksud Undang Undang Dalam Arti Material Di Dalam Praktik Apabila Ada Orang Mengatakan Undang Undang Tanpa Keterangan Yang Lanjut Maka Yang Dimaksud Selalu Undang Undang Dalam Arti Formel Menurut Pendapat Lama Undang Undang Adalah Hukum Dan Demikian Timbulah Anggapan Bahwa Undang Undang Adalah Hukum Sehingga Hakim Hanya Merupakan Subs Sumsi Otomat Yang Dalam Memberikan Putusannya Cukup Dengan Dasar Undang Undang Selanjutnya Ada Kebiasaan Mengenal Hukum Kebiasaan Merupakan Tindakan Menurut Pola Tinggal Laku Yang Tetap Atau Lazim Normal Atau Adat Dalam Masyarakat Atau Pergolahan Hidup Tentu Pergolahan Hidup Ini Merupakan Lingkungan Yang Sempit Seperti Desa Tetapi Dapat Luas Juga Meliputi Masyarakat Negara Yang Berdaulah Perlakuan Diuang Mempunyai Kekuatan Normatif Mempunyai Kekuatan Melikat Perlu Diingat Bahwa Ada Kebiasaan Yang Dilakukan Bukan Karena Keyakinan Atau Kesadaran Tetapi Karena Ikut Ikutan Berhak Nah Karena Orang Lain Atau Nenek Moya Melakukannya Tanpa Adanya Keyakinan Bahwa Itu Patut Dilakukan Yang Menjadikan Tinggal Laku Itu Kebiasaan Atau Adat Adalah Kepatitan Dan Bukan Unsur Terulang Atau Ajitnya Tinggal Laku Setiap Daerah Setiap Golongan Mempunyai Kebiasaannya Sendir-sendiri Yang Berbeda Satu Sama Lain Baik Selanjutnya Ini Ada Bab 20 Yang Menjelaskan Mengenai Penggolongan Dan Klasifikasi Hukum Dari Segit Praktis Supaya Lebih mudah Demikian Juga Para Fungsionoris Hukum Seperti Para Hakim Dan Para Kejabat Administrasi Untuk Membuat Alasan Alasan Hukum Dalam Menerapkan Hukum Dan Mempertahankannya Orang-orang Lain Dalam Kedudukannya Sebagai Keorangan Atau Sebagai Kuasa Dan Pembela Yang Berkepentingan Bak Dalam Memperoleh Suatu Hak Maupun Dalam Mempertahankan Langsung Kepada Para Pihak Dan Dimuka Fungsionoris Hukum Dengan Sumber-sumber Beraku Serta Bentuk-bentuk Dari Sumber-sumber Itu Nah Hukum-hukum Tak tertulis Meliputi Hukum Kebiasaan Sebagai Biasa Hukum Hadat Hukum Jurisprudensi Hukum Ilmu-ilmu Dan Hukum Revolusi Nah Menurut Magna Sanusi Hukum Persetujuan Dapat Masukkan Sebagai Hukum Tertulis Atau Hukum Tidak Tertulis Sesuai Dengan Bentuk Persetujuan Itu Sendiri Yang Sebagaimana Diketahui Adalah Pada Dasarnya Bebas Dari Bentuk-bentuk Tertentu Berdasarkan Kekuatan Berakunya Menurut Kekuatan Saksinya Hukum Dapat Dibagi Dalam Hukum Paksa Hukum Paksa Atau Rage Hukum Yang Dalam Keadaan Konkret Harus Ditaati Yang Dalam Keadaan Bagaimana Juga Tidak Dapat Dikesampingkan Oleh Perjanjian Yang Dibuat Kedua Belah Pihak Selanjutnya Dengan Perkataan Lain Hukum Ini Mempunyai Yang Merupakan Hukum Paksa Lazimnya Praturan Praturan Susila Seperti Hukum Pidana Pada Pasal 1334 Ayat 2 Undang Perdata Seorang Ahlu Waris Tidak Dapat Menolak Bagiannya Dari Warisan Sebelum Warisan Itu Terbuka Atau Mengadakan Perjanjian Mengenai Warisan Itu Kalau Ada Seorang Ahli Waris Menolak Baginya Pada Waktu Pela Waris Masih Hidup Atau Pada Waktu Sebelum Bagian Warisan Diadakan Maka Penolakan Tersebut Tidak Dapat Diatui Sah Bala Lain Perkataan Apabila Kedua Belah Pihak Dapat Diselesaikan Masalah Mereka Dan Membuat Sendiri Aturan Aturan Mereka Peraturan Hukuman Tercantum Dalam Pasal Bab 21 Yang Menjelaskan Tentang Kaedah Hukum Dan Kaedah Sosial Manusia Adalah Makhluk Sosial Atau Zun Politicon Kata Aristoteles Sebagai Makhluk Sosial Selalu Ingin Hidup Berkelompok Hidup Bermasyarakat Dalam Kehidupan Bermasyarakat Tersebut Manusia Mempunyai Tujuan Untuk Memonuhi Kebutuhan Hidupnya Nah Untuk Itu Diperlukan Hubungan Atau Kontakt Antara Alanggota Masyarakat Dalam Langkah Mencapai Tujuannya Dan Melindungi Pantinannya Sebagai Pribadi Manusia Yang Ada Pada Dasarnya Dapat Berbuat Menurut Kehendaknya Secara Bebas Nah Karena Tapi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kebebasan Tersebut Dibatasi Oleh Ketentuan Ketentuan Yang Mengatur Tingkah Laku Dan Sikap Tindak Mereka Apabila Tidak Ketentuan Tersebut Mungkin Kaede Sosial Yang Pertama Ini Kaede Susila Tidak Mengindahkan Norma Susila Berarti Asusila Norma Susila Dapat Dikatakan Peraturan Peraturan Hidup Yang Berasal Dari Hati Murani Manusia Ia Menentukan Perbuatan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Berdasarkan Bisikan Suara Hatinya Selanjutnya Ini Pelanggaran Atas Norma Susila Pelanggaran Perasaannya Sendiri Akibatnya Atau Sangsi Hukumnya Adalah Penyesalan Pan Al-Fedon Mengadakan Perbedaan Antara Susila Dengan Moral Menurut Surojo Penyodipuro Perbedaan Tersebut Hanya Perbedaan Gradual Saja Karena Kesusilaan Bersenggar Pada Moral Di Manusia Manusia Adalah Makhluk Bermoral Yang Berperasaan Yalah Perasaan Susila Selanjutnya Ada Kaede Kesopanan Kesopanan Dinamakan Norma Sopan Santun Ratak Rama Atau Adat Istiadat Pelanggaran Atas Norma Kesopanan Menimbulkan Celaan Dari Sesamanya Celaan Ini Dapat Berwujud Kata-kata Tetapi Akan Lebih Derasakan Apabila Celaan Itu Berupa Sikap Kedencian Pandangan Pendahan Dari Orang-orang Sekelilingnya Sampai Sikap Perlakunya Dijauhi Dalam Pergaulan Bahkan Lebih Hebat Dalam Kelompok Kehidupan Bermasyarakat Contoh Contoh Kehidupan Kesopanan Misalkan Orang muda Wajib menghormati Orang yang lebih tua Meminta Izin Lebih dahulu Bila mau Masuk Di rumah Orang lain Menggunakan Barak Orang lain Harus Meminta Izin Terlebih dahulu Jangan Meludah Di depan Orang lain Mengenangkan Pakaian Yang pantas Bila menghadiri Acara-acara tertentu Itu Termasuk Dalam Kehidupan Nah Selanjutnya Perasaan Kesopanan Dapat Menjelma Menjadi Perasaan Kebiasaan Kebiasaan Demikian Itu Disebut Pula Adat Nah Kaedah Agama Atau Kaedah Kepercayaan Norma Agama Berpangkal Pada Kepercayaan Pada Tuhan Yang Maha Esa Norma Agama Dianggap Sebabian Ketentuan Dengan Tuhan Yang Mengatur Kewajiban Kewajiban Manusia Kepada Tuhan Dan Kepada Manusia Itu Sendiri Pelanggaran Berarti Menantang Perintah Tuhan Akibatnya Atau Sanksinya Datang Dari Tuhan Di Akhirat Selanjutnya Ini Ada Kaedah Hukum Ketiga Kaedah Sosial Keselapan Dan Persesilaan Dan Agama Belum Cukup Menjamin Tata Tertit Di Dalam Untungan Bermasyarakat Pergaulan Hid Bermasyarakat Karena Tidak Adanya Ancaman Yang Cukup Dirasakan Sebagai Paksaan Dari Luar Sikap Yang Nampak Pada Norma Hukum Adalah Peminat Atau Tertit Masyarakat Dalam Perantara Alat 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 Yang Kedua Ada Sifat Undang Yang Berlaku Bagi Siapa Saja Norma Hukum Ditujukan Kepada Sikap Akhir Manusia Dia Tidak Mempersoalkan Apakah Sikap Batin Seorang Itu Baik Atau Buruk Yang Diperhatikan Adalah Bagaimana Perbuatan Lahiriah Contohnya Perkawinan Adalah Setah Apabila Dilakukan Secara Hukum Masing-masing Agamanya Dan Percayaannya Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1974 Nah Contoh Selanjutnya Ini Ada Tiap-tiap Perikatan Adalah Untuk Memberikan Sesuatu Untuk Perbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Perbuat Sesuatu Pasal 1234 Nah Apabila Sesuatu Pertujuan Perbahan Dibuat Tertulis Maka Biaya Akte Beserta Lain-lain Biaya Tambahan Harus Dipikul Oleh Majikan Pasal 1601 Nah Lanjut Kedalam Penggolongan Kaedah Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo Menggolongkan Keempat Kaedah Atau Norma Tersebut Dalam Dua Golongan Yang Pertama Tata Kaedah Dengan Aspek Pribadi Yang Termasuk Lompok Ini Adalah Kaedah Agama Atau Kepercayaan Dan Kaedah Kesusilaan Selanjutnya Ada tata Kaedah Dengan Aspek Kehidupan Antara Pribadi Yang Termasuk Di Dalam Nya Adalah Kaedah Kesopanan Dan Kaedah Hukum Hubungan Antara Kaedah Hukum Dengan Kaedah Lainnya Hubungan Positif Yang Hubungan Yang Selalu Memperkuat Pertama Hubungan Antara Kaedah Hukum Dengan Kaedah Agama Kaedah Hukum Dengan Kaedah Agama Sangat Teratuh Annyi Kaedah Agama Menunjang Percapaian Tujuan Kaedah Hukum Dengan Kata Lain Kaedah Hukum Menunjang Percapaian Kaedah Agama Nah Selanjutnya Hubungan Antara Kaedah Hukum Dengan Kaedah Kesusilaan Kaedah Hukum Dan Kesusilaan Mempunyai Kaitan Yang Erat Karena Keduanya Saling Melengkapi Apabila Setelah Menjalani Hukum Orang Itu Menjadi Baik Tidak Pernah Berbuat Jahat Lagi Berarti Sikap Batin Atau Pribadi Manusia Itu Berangsur Menjadi Baik Lagi Akhirnya Tujuan Kaedah Kesusilaan Dapat Direalisasi Kedua Kaedah Tersebut Saling Melengkapi Dan Arti Saling Menunjang Percapai Tujuan Masing Kalinda Selanjutnya Ada Hubungan Antara Kaedah Hukum Dengan Kaedah Kesopanan Kedua Kaedah Ini Saling Mengisi Saling Melengkapi Dirinya Merasa Terkucil Dan Akibatnya Seolah-olah Dia hidup Menyendiri Apabila Kemudian Setelah Menjalani Hukuman Orang Itu Bertobat Maka Cepat Atau Lambat Orang Itu Menjadi Orang Yang Baik Hati Akan Selalu Berbuat Sopan Dan Melakukan Perbuatan Yang Melanggar Kaedah Hukum Dengan Kata Lain Kaedah Hukum Juga Mendukung Tercapai Tujuan Kaedah Kesopanan Persamaan Kaedah Hukum Dengan Kaedah Lainnya Maksud Dari Kaedah Hukum Dengan Kaedah Lainnya Adalah Melindungi Kepentingan Perorangan Maupun Umum Sehingga Terdapat Tata Tertib Dalam Masyarakat Antara Kaedah Hukum Dengan Kaedah Kesopanan Yang Pertama Ini Memandang Manusia Sebagai Mahfuk Sosial Sudah Puas Dalam Perbuatan Lahirnya Saja Patronom Atau Dipendaki Untuk Mengadakan Reaksi Dan Interfer Sama Memiliki Wilayah Yang Berlakunya Selanjutnya Kita Masuk Ke Dalam Bab 22 Menjelasnya Tentang Subjek Hukum Pembawa Hak Yaitu Sesuatu Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban Sebut Subjek Hukum Manusia Sebagai Pembawa Hak Mempunyai Hak Dan Kewajiban Untuk Melakukan Tindakan Hukum Ia Dapat Mengadakan Persetujuan Menikah Membuat Wasiat Dan Sebagainya Selanjutnya Ini Ada Beberapa Pengertian Mengenai Subjek Hukum Subjek Hukum Adalah Sesuatu Yang Menurut Hukum Berhak Atau Berwenang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Atau Siapa Yang Mempunyai Hak Dan Cakap Untuk Bertindak Dalam Hukum Selanjutnya Subjek Hukum Adalah Suatu Pendukum Hak Yang Menurut Hukum Berwenang Atau Berkuasa Menjadi Subjek Hukum Adalah Manusia Sendiri Ada Dua Pengertian Manusia Secara Subjek Hukum Yang Pertama Ini Ada Nature Person Adalah Match Person Yang Tersebut Orang Atau Manusia Kribadi Dan Rage Person Adalah Orang Berbentuk Badan Hukum Yang Dapat Dibagi Dalam Public Rage Person Yang Sifatnya Ada Dua Unsur Kepenting Umum Seperti Negara Daerah Desa Dan Setiap Manusia Ini Mempunyai Hak Dan Kewajiban Hak Dan Kewajiban Ini Dilindungi Oleh Hukum Misalnya Ada Larangan Mengenai Perampasan Atau Pendukung Hak Tersebut Mengakibatkan Non-desaster Saling 1950 Ayat 2 Berbunyi Tidak Suatu Mengakibatkan Kematian Perdata Atau Kehilangan Semua Hak Keluarga Negaraan Nah Selanjutnya Ini Di Bab 23 Kita Akan Membahas Mengenai Objek Hukum Benda Atau Zak Sebagai Objek Hukum Objek Hukum Adalah Segala Sesuatu Yang Berguna Bagi Subjek Hukum Dan Yang Dapat Menjadi Pokok Permasalahan Dan Kepentingan Bagi Para Subjek Hukum Oleh Karenanya Dapat Dikuasai Oleh Subjek Hukum Pengetahuan Tentang Benda Atau Zak Terdapat Secara Luas Pada Muku 2 KUH Perdata Tentang Hukum Kebendaan Atau Zak Yang Berasal Dari Hukum Barat Yang Mengatur Secara Umum Dan Luas Tentang Benda Yang Terdiri Dari Benda Berwujud Benda Bergerak Benda Tetap Dan Benda Tidak Berwujud Benda Ini Mengatur Tentang Tanah Sebagai Perubahan Dan Pengganti Peraturan Manusia Sebagai Objek Hukum Dapatkah Manusia Menjadi Objek Hukum Jawabnya Dapat Setanjang Hak Dan Kewajibannya Sebagai Subject Hukum Dilenyapkan Atau Dicabut Dalam Keadaan Demikian Itu Maka Manusia Dianggap Sebagai Benda Yang Dapat Dijual Belikan Dapat Disewakan Disiksa Bahkan Dapat Disembeli Sebagai Seperti Dingatang Tanpa Ada Suatu Pembelaan Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Bab 24 Disini Berisik Tentang Peristiwa Hukum Pengertian Biasa Dalam Kehidupan Sehari Harinya Akibatnya Diatur Oleh Hukum Nah Perbuatan Dan Tinggal Laku Subject Hukum Ini Yang Membawa Akibat Hukum Karena Hukum Mempunyai Kekuatan Mengikat Bagi Subject Hukum Atau Karena Subject Hukum Terikat Oleh Kekuatan Hukum Peristiwa Di Dalam Masyarakat Akibatnya Diatur Oleh Hukum Selanjutnya Ini Kita Akan Hubungan Antara Dua Atau Subject Hukum Dalam Hubungan Hukum Ini Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Satu Berhadapan Dengan Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Lain Kita Semua Mengetahui Bahwa Hukum Itu Mengatur Hubungan Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Lain Antara Orang Dengan Masyarakat Antara Masyarakat Yang Satu Dengan Masyarakat Yang Lain Jadi Dalam Semua Hubungan Dalam Masyarakat Diatur Orang Hukum Barang Siapa Yang Mengganggu Atau Tidak Mengindahkan Hubungan Ini Maka Ia Dapat Dikenakan Hukum Untuk Mengenatinya Contohnya Si A Wajib Menyerahkan Rumah Kepada Si B Sebaliknya B Wajib Membayar Harga Rumah Kepada Si A Dan Berhak Meminta Rumah Kepada Si A Nah Selanjutnya Ini Ada Unsur-unsur Hubungan Hukum Hubungan Hukum Memiliki Tiga Unsur Sebagai Berikut Yang Pertama Adanya Orang-orang Yang Berhak Atau Kewajibannya Selalu Berhadapan Yang Kedua Ini Adanya Objek Yang Berlaku Berdasarkan Hak Dan Kewajiban Dan Yang Ketiga Adanya Hubungan Antara Penyelit Hak Dan Pengembangan Kewajiban Atau Hubungan Atas Objek Yang Bersangkutan Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Bab 26 Yang Berisi Tentang Hak Ada Beberapa Pengertian Hak Dalam Teori Hukum 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 Subjektif Hukum Subjektif Ini Merupakan Segi Aktif Daripada Hubungan Hukum Teori Tentang Hak Pada Abad 19 Di Jerman Dikembukakan Dua Teori Tentang Hak Yaitu Sangat Penting Dan Sangat Besar Pengaruh Teori Yang Menganggap Hak Ini Sebagai Kepentingan Yang Terlindungi Contohnya Hak Milik Rumah Dan Yang Kedua Teori Menganggap Hak Sebagai Kehendak Yang Diperlengkapi Dengan Kekuatan Atau Teori Yang Ketiga Ini Ada Teori Gabungan Yang Mencoba Mempersatukan Unsur-unsur Kehendak Dan Kepentingan Dalam Pengertian Hak Yang Dan Yang Terakhir Ini Penyusialan Hak Penyusialan Hak Ini Adanya Penyusialan Hukum Yang Mengubah Sifat Dan Tujuan Hukum Akan Merupakan Pelas Sifat Dan Tujuan Hak Sehingga Hak Mengalami Proses Penyusialan Nah Bukan Lagi Individu Yang Dihutamakan Melainkan Kolektivitas Hak Milik Tidak Lagi Dapat Dijalankan Secara Mutlak Melainkan Harus Dijalankan Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat Lanjut Masuk Ke Dalam 28 Berisi Tentang Masyarakat Hukum Nah Aristoteles Mengatakan Bahwa Manusia Ini Adalah Zoom Politikum Yang Bahwa Manusia Sebagai Malu Sosial Selalu Berusaha Untuk Hidup Berkelompok Bermasyarakat Nah Batakan Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adalah Sekelompok Orang Yang Hidup Dalam Satu Wilayah Terbentu Dimana Di dalam Kelompok Tersebut Berlaku Satu Rangkai Laturan Yang Menjadi Penjiwa Sendiri Tetapi Sebagai Sosial Manusia Tidak Mungkin Memisahkan Bilih Secara Keseluruhan Dari Masyarakat Lain Karena Sejak Lahir Hidup Dan Berkembang Serta Peninggal Dunia Berada Di Tengah-tengah Masyarakat Nah Masyarakat Kecil Tersebut Lama-kelamaan Berkembang Menjadi Besar Seperti Masyarakat Keluarga Masyarakat Jual Dan Berkembang Menjadi Masyarakat Pasar Nah Faktor-faktor Yang mendorong Untuk Bermasyarakat Ini Yang pertama Ada Kebutuhan Biologis Seperti Masyarakat Keluarga Dan Perkumpulan Kooperasi Konsumsi Terus Ada Persamaan Nasib Seperti Organisasi Penusaha Kecil Kooperasi Produksi Ada Persamaan Kepentingan Seperti Organisasi Negara Ada Organisasi Penusaha Dan Pemasaran Barang Produksinya Terus Ada Persamaan Ideologi Seperti Negara Negara Yang sama Asas Selanjutnya Ada Pertanyaan Apakah Subjek Hukum Itu Subjek Hukum Adalah Sesuatu Yang Menurut Hukum Berhak Atau Berwenang Untuk Lakukan Perbuatan Hukum Atau Siapa Yang Hak Dan Cakep Untuk Bertindak Dalam Hukum Subjek Hukum Adalah Sesuatu Pendukung Hak Yang Menurut Hukum Berwenang Atau Berkuasa Bertindak Menjadi Pendukung Hak Jadi Siapa Yang Menjadi Subjek Hukum Pada Nasarnya Dapat Menjadi Subjek Hukum Itu Adalah Manusia Atau Person Ada Dua Pengertian Orang Sebagai Subjek Hukum Yang Pertama Itu Ada Natural Person Atau Men Person Yang Disebut Orang Atau Manusia Pribadi Yang Kedua Adalah Rage Person Adalah Yang Berbentuk Pada Hukum Yang Dapat Dibagi Dalam Public Rage Person Yang Sifatnya Ada Dua Unsur Kepentingan Umum Seperti Negara Era Desa Dan Lain Manusia Sebagai Subjek Hukum Menurut Hukum Yang Beraku Setiap Manusia Ini Mempunyai Hak Dan Kewajiban Hak Dan Kewajiban Ini Dibanding Hukum Misalnya Adanya Larangan Mengenai Perampasan Atas Pendukung Hak Tersebut Mengakibatkan Tidak Suatu Hukuman Mengakibatkan Kematian Perdata Atau Kehilangan Semua Keluarga Negara Selanjutnya Ada Macam-macam Bentuk Masyarakat Hukum Menurut Dasar Pembentukannya Bentuk Masyarakat Dapat Dibagi Dalam Tiga Macam Bentuk Masyarakat Yang Pertama Ini Masyarakat Ratur Yaitu Masyarakat Yang Diatur Dengan Tujuan Tertentu Contohnya Perkumpulan Warga Terus Ada Masyarakat Teratur Yang Terjadi Dengan Sendirinya Yaitu Masyarakat Yang Tidak Sengaja Terbentuk Tetapi Masyarakat Itu Ada Karena Kesamaan Kepentingan Contohnya Penonton Pertandingan Sepak Bola Terus Ada Masyarakat Tidak Teratur Adalah Masyarakat Yang Terjadi Dengan Sendirinya Tanpa Dibentuk Contohnya Sampulah Manusia Yang Baca Surat Kabar Di Tempat Umum Selanjutnya Kita Masuk Kedambak 29 Yang Berisi Tentang Antropologi Hukum Antropologi Hukumnya Adalah Suatu Cabat Ilmu Pengetahuan Yang Mempelajari Pola Pola Sengketa Dan Penyelesaiannya Pada Masyarakat Masyarakat Seberhana Memiliki Masyarakat Yang Sedang Mengalami Proses Perkembangan Dan Kembangunan Nah Untuk Ini Surjana Supanto Mengadakan Identifikasi Terhadap Kelakuan Nyata Dari Warga Masyarakat Bagi Seorang Antropologi Suatu Gejala Hukum Tinggal Apabila Ada Perkelakuan Yang Sedemik Yang Rupa Sehingga Apabila Dibiarkan Akan Mengganggu Atau Bahkan Merusak Kembali Yang Yang Dihargai Oleh Warga Masyarakat Hal Ini Disebabkan Oleh Karena Hukum Sebagai Aspek Kebudayaan Mempunyai Beberapa Fungsi Fundamental Untuk Memelihara Kedudukan Masyarakat Nah Sejarah Singkat Sewaktu Ada Usaha Usaha Untuk Meneliti Dasar Hukum Di Eropa Yaitu Antara Lain Dengan Jalan Membandingkan Sistem Hukum Eropa Dengan Sistem Hukum Masyarakat Yang Masih Dianggap Dalam Tentat Sederhana Di Luar Eropa Nah Kemudian Baru Pada Awal Abad Ke-20 Mulai Timbul Banyak Perhatian Terhadap Hukum Yang Ditandai Dengan Terbitnya Buku Antropologi Dan Hukum Antropologi Hukum Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Jauh Sekali Jangkauannya Biala Yang Mengekspresikan Kehidupan Manusia Dalam Loyalitasnya Sehingga Segala Segit Kehidupan Dibicarakan Oleh Karenanya Pada Antropologi Akan Menghadapi Banyak Kesulitan Dalam Memasalahkan Definisi Tentang Hukum Seperti Yang Kita Kenal Dalam Ilmu Hukum Positif Selanjutnya Masuk Kedalam Bab 30 Yang Bersih Tentang Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Adalah Suatu Cabang Yang Pengetahuan Secara Empiris Dan Analisis Tentang Hubungan Tiba-balik Antara Hukum Sebagai Gejala Sosial Dan Gejala Gejala Sosial Lainnya Nah Disini Ada Studi Hukum Bertujuan Untuk Memberikan Penjelasan Terhadap Praktik Praktik Hukum Tujuan Untuk Memberikan Penjelasan Ini Memang Asing Kedengarannya Bagi Sudah Hukum Tradisional Yang Bersifat Preskriptif Yang Hanya Berkisar Pada Apa Hukum Dan Bagaimana Menerapkan Hukum Secara Sosiologi Sesuai Karakteristik Yang Ada Selanjutnya Ada Sosiologi Hukum Senantiasa Menguji Ke Aslian Empiris Dari Suatu Peraturan Atau Pernyataan Hukum Pernyataan Yang Bersifat Keras Dan Pendekatan Sosiologis Adalah Bahwa Yang Pertama Hukum Sedang Yang Kedua Senantiasa Mengujikan Dengan Data Selanjutnya Ini Ada Objek Sosaran Sosiologi Hukum Objek Sasarannya Badan-badan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Penyelenggaran Hukum Seperti Pembuatan Gaw Undang Pengadilan Polisi Advokat Dan Sebagainya Untuk Mengetahui Bagaimana Sikap Sosiologi Hukum Terdapat Bidang-bidang Yang Dipelajari Maka Bentuk Pertanyaannya Yang Memudahkannya Sepertinya Diajukan Oleh Profesor Dr. Sajip Tor Harjo Dalam Bukunya Ilmu Hukum Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Bab 31 Yang Berisi Tentang Psikologi Hukum Psikologi Hukum Ini Adalah Suatu Cabang Pengetahuan Yang Mempelajari Hukum Sebagai Suatu Perwujudan Dari Perkembangan Jira Perlaku Manusia Maka Dalam Kaitannya Dengan Studi Hukum Ini Ia Akan Melihat Hukum Sebagai Salah Satu Dari Pencerminan Perlaku Manusia Sebagai Contoh Hukum Seperti Hukum Pidana Misalnya Merupakan Bidah Hukum Yang Berkait Rapat Dengan Psikologi Seperti Tentang Paksaan Psikologi Peranan Sangsi Pidana Terhadap Kriminalitas Dan Sebagainya Yang Menunjukkan Hubungan Antara Hukum Dengan Psikologi Selanjutnya Disini Ada Bag 32 Yang Berisi Tentang Sejarah Hukum Pengertiannya Ini Sejarah Hukum Adalah Salah Satu Bidang Studi Hukum Yang Mempelajari Perkembangan Dan Asal Sistem Hukum Suatu Masyarakat Tentu Dan Memperbandingkan Antara Hukum Yang Berbeda Karena Dibatasi Oleh Perbedaan Waktu Dalam Studi Sejarah Hukum Ditekankan Mengenai Hukum Suatu Bangsa Merupakan Suatu Ekspresi Jiwa Yang Bersangkutan Dan Oleh Karenanya Senantiasa Yang Satu Berbeda Dengan Yang Lain Apabila Dapat Diterima Bahwa Hukum Sekarang Berasal Dari Yang Sebelumnya Maka Hal Itu Berarti Bahwa Hukum Yang Sekarang Dibentuk Oleh Proses Yang Bersangkutan Langsung Pada Masa Yang Lampau Peranan Dan Sejarah Hukum Nah Sejarah Mempunyai Penggunaan Menurut Sorjana Sokanto Sejarah Hukum Dapat Memberikan Pandangan Yang Luas Bagi Kalangan Hukum Hukum Tak Mungkin Berdiri Sendiri Karena Senantiasa Dipengaruhi Oleh Aspek Kehidupan Lain Dan Juga Mempengaruhinya Hukum Masa Kini Adalah Hukum Perkembangan Masa Laut Dan Masa Kini Merupakan Dasar Bagi Hukum Masa Datang Nah Sejarah Hukum Juga Berguna Dalam Praktik Hukum Sejarah Hukum Ini Sangat Penting Untuk Mengadakan Penafsiran Secara Historikal Terhadap Peraturan Peraturan Terpenting Yang Ada Nah Dalam Bidang Pendidikan Hukum Sejarah Hukum Ini Akan Sangat Membantu Untuk Penelitian Hukum Sejarah Hukum Berguna Juga Untuk Mengungkapkan Kebenaran Dalam Kaitannya Dengan Masa Lalu Dan Masa Kini Selanjutnya Di bab Terakhir Ini Ada Bab 33 Yang Berisi Tentang Perbandingan Hukum Perbandingan Hukum Adalah Ilmu Pengetahuan Yang Usianya Relatif Mudah Perbandingan Hukum Baru Berkembang Secara Nyata Pada Akhir Abad 20 Perbandingan Hukum Ini Lebih Diperlakukan Karena Yang Pertama Dengan Perbandingan Hukum Dapat Diketahui Jika Jiwa Serta Pandangan Di Bambang Selain Termasuk Hukum Dan Yang Kedua Dalam Saling Mengetahui Hukum Sengketa Dan Kesalahpahaman Dapat Dihindari Tujuan Perbandingan Hukum Untuk Mengetahui Perbedaan Dan Persamaannya Saja Tetapi Untuk Mengetahui Sebab Dan Faktor Yang Mempengaruh Persamaan Dan Perbedaan Nah Perbandingan Hukum Punya Arti Yang Penting Dalam Praktik Antara Lain Yang Pertama Sebagai Metode Perbandingan Dan Yang Kedua Ini Perbandingan Hukum Untuk Membincangkan Perselisihan Yang Bersifat Nasional Maupun Internasional Seperti Hukum Antar Golongan Perselisihan Antara Warga Negara Yang Menyangkut Hukum Nasional Dan Hukum Asing Nah Para Penegak Seperti Polisi Hakim Dan Macara Dalam Menjalankan Tugas Perlu Luas Dan Meliputi Seluruh Bidang Hukum Lainnya Maka Ilmu Perbandingan Hukum Ini Wajib Masuk Dalam Kurikulum Fakultas Hukum Kesimpulannya Ini Melalui Perbandingan Hukum Kita Dapat Mendalami Bermacam-macam Sistem Hukum Nasional Maupun Internasional Dapat Kita Manfaatkan Untuk Pengembangan Ilmu Hukum Praktik Dan Pembinaan Hukum Perbandingan Hukum Ini Membuka Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Hukum Perbandingan Hukum Mempunyai Fungsi Yang Sangat Penting Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Bagi Praktik Hukum Dan Bagi Pembinaan Hukum Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Kembali Mengenai Ringkasan Isi Buku Ilmu Pengantar Hukum Raden Suroso Semoga Apa yang Terlalu Saya Sampaikan Mengenai Isi Buku Ini Bisa Kita Pahami Bersama-sama Yang Bisa Mengambil Nilai Positif Dari Isi Buku Tersebut Dan Diaplikasikan Dalam Kelipas Sehari-hari Dan Sebagai Penambah Wawasan Pengetahuan Kita Bersama Terima Kasih Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Bye